Misal sekitar 30 persen jamaah calon haji tahun ini merupakan lansia. Di Surabaya, seorang jamaah calon haji berusia 119 tahun mendapat pemantauan khusus oleh petugas haji. Sementara seorang kakek berusia hampir satu abad dari Blitar, Jawa Timur bersemangat untuk menjalankan rukun Islam kelima, meski harus berangkat seorang diri tanpa didampingi oleh keluarganya. Harun bin Senar, jamaah calon haji asal Pamekasan, Madura tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya bersama 445 jamaah calon haji kloter 6 dari Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Pacitan. Dengan penuh semangat, kakek berusia 119 tahun ini mengikuti pemeriksaan terakhir sebelum diterbangkan menuju Madinah. Karena usianya yang telah lanjut, kakek Harun mendapatkan pendampingan khusus oleh petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Semua komponen kloter, baik itu dokter kloter, dokter kloter, sudah menyiapkan dari awal mulai bulan kuasa, dan kunjungan khusus untuk memantauan kesehatan Pak Harun dan kesiapan Pak Harun secara mental, dan Alhamdulillah Pak Harun secara mental, secara kesehatan, sudah sangat siap. Usia lanjut tidak mengurangi tekad kakek Rustam, jamaah calon haji asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Rustam yang telah berusia 98 tahun ini mendaftarkan haji pada tahun 2017 lalu, dan mendapatkan prioritas berangkat haji tahun ini. Meskipun telah lansia dan harus berangkat sendirian tanpa ditemani keluarganya, namun kakek Rustam tetap bersemangat menjalankan rukun Islam kelima. Tak menyangka, karena ya merasa bahwa usia saya ini sudah beranak lah, dan sebenarnya lanjut, jadi ya dari perasaan saya itu ya juga matung-wung gitu ya. Berdasarkan data SISKOHAT Kemenak, terdapat sekitar 67.000 jamaah lansia, atau 30 persen dari total jamaah calon haji tahun ini. Dari Blitar dan Surabaya, Jawa Timur, tim kontributor AI News, Belaporkan